Sampai jumpa di video selanjutnya 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 tanda kadar gula darah kita tinggi, tapi kita tidak mengetahui atau tidak ngeh kalau tubuh kita sudah ada penyakit gulanya. Itu kalau dengan pandangan kabur-kabur gitu, bayangan saya ya dok ya, kalau ketika orang lama melihat sesuatu, kabur kan biasanya karena dia nggak ngeh, maka dipaksakan itu. Akomodasinya. Akomodasinya gitu ya. Nah itu berarti otomatis justru bisa memicu keluhan lain dong? Bisa, karena akomodasinya dipaksa, ya omong nggak mau nanti kepalanya sakit. sakit, pusing, lehernya katakan, cengeng, tegang, kaku. Nah itu bisa mempengaruhi. Ya, itu yang untuk mata kabur. Kemudian, katarak. Katarak, ya oh ini udah sering banget nih, katarak nih. Katarak ya. Kalau katarak itu sebenarnya semua orang bisa mengalami katarak, mbak. Pada usia-usia tua lah pada umumnya. Bisa mengalami menderita katarak. Tapi ternyata untuk penderita kencing manis, dia itu bisa kena penyakit katarak lebih cepat atau lebih awal dibandingkan orang yang tidak punya sakit kencing manis. Ya, jadi dia menderita katarak yang lebih cepat. Katakanlah, dia umur 40 tahun sudah kena gula. Tidak ya, namanya 40 tahun mesti seger buger, mesti sehat, kadang-kadang ah, mesti kuat, nggak apa-apa. Kadang-kadang minum obat, kadang-kadang nggak. Walaupun kadar gulanya tinggi, dia masih enjoy aja, menikmati aja dia. Nah, ternyata mulai kataraknya muncul. Nah, usia-usia 45 tahun udah lah, terkena katarak. Pandangannya sudah mulai kabur. Dia merasa, ini aku plus atau min. pakai kacamata diperiksa karena ngeyelnya si pasien tersebut ya. Ternyata pakai kacamata juga tidak mempengaruhi. Kataraknya bisa lebih parah tumbuhnya. Lensanya itu bisa ditutupi oleh selaput. Keputi-putihan. Maksudnya kondisi kataraknya bisa lebih parah daripada mereka yang memang murni katarak gitu ya? Betul. Karena apa? Kadar gula yang tinggi ternyata dapat mempercepat proses terjadinya katarak. Oke. Sehingga selaputnya yang awal mulanya hanya tipis-tipis saja. Ya, ternyata itu lebih cepat tebelnya. Tebel-tebel. Sehingga apakah sebelah kanannya aja atau sebelah kirinya aja bahkan bisa kedua-duanya mengalami katarak yang sama. Nah, dari hasil pemeriksaan ternyata dilihat loh, ini katarak. Kalau sudah katarak kadang-kadang si pasien itu tidak percaya. Masih muda kok katarak. Karena katarak itu hanya milik orang tua. Pemahamannya seperti itu. Mungkin bukan tidak percaya tapi lebih tidak terima, dok. Iya, bisa. Itu bahasa halusnya. Beda-beda tipis. Ternyata dia tidak percaya setelah dicek di anamnesa digali riwayat penyakitnya ternyata punya sakit gula. Kalau sudah seperti itu gulanya tinggi kalau mau dilakukan tindakan operasi ya juga kan tidak bisa. Harus nunggu ini dulu. Kadar gulanya harus diturunkan. Kalau kadar gulanya mau diturunkan ternyata dia merasa takut segala macam. Sudah kena kencing manis, katarak, karena takut segala macam. ternyata gula ini kan bisa mengakibatkan efek sampingnya juga hipertensi. mau dioperasi takut ditakut-takuti lagi sama yang nunggu panik tensinya tinggi gulanya tinggi lagi ya nggak jadi dioperasi. Kepending-pending terus ya? Kepending terus diobati 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 tapi dia tidak rajin minum obat pola makannya tidak dijaga ya makin tebal makin tebal dok kalau sebenarnya saya agak lupa sih sebenarnya katarak sudah pernah dibahas ya cuman saya lupa katarak itu bisa timbul lagi timbul lagi gitu nggak sih? Kalau katarak kalau sudah dioperasi kebanyakan ganti lensa oh iya lupa dia tidak kamu lagi kecuali kataraknya hanya di hapus-hapus di krok-krok di lap-lap nanti bakal tumbuh lagi tapi sekarang teknologi canggih lensanya diganti dengan lensa yang sintetis sudah bagus lagi dia oh oke tapi ya itu tadi kalau yang diabetes mesti nunggu ya untuk melakukan tindakan tidak bisa sembarangan karena kalau kadar gula tinggi kemudian ada komplikasi hipertensinya melakukan tindakan resiko besar buat si pasien tidak sembuh malah tambah parah kewadanya terjadi infeksi pada mata yang dioperasi berarti dokter ini pasti juga sudah ngerti ya maksudnya mereka akan melakukan pengecekan dulu apakah ini mau naik katarak atau memang dia ada riwayat diabetes gitu ya biasanya kalau yang masih-masih muda sudah mengalami katarak kita akan menyenggol sedikit riwayat penyakit punya riwayat kencing manis tidak kadang-kadang pasien itu masih muda ngeyel tidak ada saya tidak punya merasa seperti kencing manis dokter ini bercanda saya kan masih muda setelah diperiksa ternyata 400 gulanya 300 setelah terbukti saya tidak merasa punya sakit kencing manis ngeyel lagi jadi sebenarnya dokter itu tempatnya ngeyel juga oke saya sapa-sapa dulu ya untuk yang sudah kembali bergabung sore hari ini di Tokso Indonesia Sehat Bio Moringa ini ada siapa ya dari Facebook terima kasih ada Nur Bayu kemudian juga ada Saputra Pleret ada Teh Ina ada juga Jagur Kardiva Jagur terima kasih sudah bersama kami tapi ngomong-ngomong soal diabetes soal kadar gula yang tinggi gitu ya saya ingat juga bahwa sebetulnya Bio Moringa ini juga bisa membantu Anda untuk menstabilkan kadar gula darah Anda sekalipun Anda yang sekarang ini mungkin ngerasanya tadi itu baik-baik aja it's okay why fine-fine aja gitu kan karena tadi dokter sempat bilang juga kadang-kadang gejala diabetes itu kan tidak disadari gitu ya dokter nah maka daripada itu akan lebih baik kalau kita itu sudah ini loh apa memberikan perhatian yang lebih kepada tubuh kita karena kita nggak tahu tuh kapan itu penyakit datang ya kadang udah kena diabetes juga kita nggak sadar alangkah lebih baik kalau misalkan kita bisa memproteksi diri kita terlebih dahulu silahkan dikonsumsi ini Bio Moringanya untuk bisa menambah daya tahan tubuh Anda juga untuk meningkatkan stamina kemudian juga bisa membantu untuk mendetoks racun-racun dalam tubuh meregenerasi sel-sel dalam tubuh ini Bio Moringa juga bisa bermanfaat untuk itu dapatkan di radio kesayangan Anda atau kalau masih susah dapatnya di mana langsung kirimkan SMS dan Whatsapp data diri Anda ke 0811-1922-333 nanti akan ada tim kami yang bantu Anda supaya bisa mendapatkan produk Bio Moringa oke kami akan segera kembali setelah informasi berikut ini sahabat sehat anona murikata L atau daun sirsak adalah tanaman yang mengandung senyawa flavonoid tanin fitosterol kalsium oksalat dan alkaloid dari hasil riset para peneliti Taiwan tahun 2003 ditemukan bahwa kandungan asetogenin daun sirsak memiliki sifat toksik yang tinggi terhadap sel kanker ovarium cervix dan sel kanker kulit pada dosis rendah daun sirsak merupakan salah satu bahan baku herbal yang terdapat dalam Bio Moringa Herbal Flash Persembahan Bio Moringa Rahasia tubuh sehat dan stamina prima Bio Moringa Jamu Tetes Jaman Now Produksi Unimex Power Baca Aturan Pakat